Masa subur seorang wanita menjadi salah satu patokan untuk mengetahui kehamilan. Namun sayangnya, kebanyakan dari wanita, terutama mams yang baru saja menikah dan ingin memiliki seorang anak, masih bingung bagaimana cara mendeteksi masa subur melalui siklus menstruasi dan penggunaan alat kontrasepsi pada kehamilan. Maka dari itu, bagaimana fakta seputar siklus menstruasi wanita dan bagaimana cara mendeteksinya? Saksikan penjelasannya di video ini. Dan jangan lupa like serta subscribe Youtube Nakita Channel. Ini adalah sesuatu fakta. Jadi, kenapa penkontrasepsi ini membuat image literatur? Saya melihatkan bagaimana cerita siklus menstruasi seorang wanita. Boleh ditampilkan gambaran yang ini? Oke. Oke. Kita lihat di sini. Jadi, sebenarnya setiap bulan, seorang wanita itu punya siklus seperti ini. Oke. Dia akan masuk ke fase menstruasi. Ya, di hari pertama, hari kelima. Kemudian, setelah itu dia akan masuk ke fase proliferasi. Dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Setelah itu, orang kenal dengan masa subur. Orang kenal dengan masa di mana akan terjadi ovulasi, di mana seluruh itu akan kukas. Dan disitulah akan terjadi kehamilan. Kalau memang ada sperma yang masuk. Oke. Proses ini akan terus berlangsung. Kalau tidak terjadi kehamilan, maka dia akan terjadi penuluhan dan dia akan terjadi mensuasi. Jadi, ini kita lihatkan siklus ini sangat terkait dengan pola hormonal yang terjadi. Kontrolnya ada di otak dan di ovul. Rahim hanya sebagai target organ. Oke. Jadi, ovul menghasilkan hormon estron dan progestron. Otak menghasilkan hormon efesa dan perahal. Ini semua yang mengakil dari otak hormonal ini. Ini penuluhan yang terjadi dengan seseorang yang cahami. Jadi, hormonnya ada yang naik, ada yang turun. Dan ini sangat terkait dengan ketaklan siklus. Nah, kalau kita cerita mengenai tilkontrasepsi tadi. Bisa lihat kan? Boleh terampilkan slide-nya? Nah, disini dilihat bahwa dengan tilkontrasepsi, dia kadang hormonnya akan selalu tetap stabil. Ya, progestron dan sebagainya. Sehingga mensnya akan terus terjadi tanpa terjadi adanya ovulasi. Ini cerita kenapa dengan mengatakan otakversi hormonal tanpa kehamilannya menjadi lebih rendah. Atau keberhasilannya menjadi lebih rendah karena tidak ada ovulasi. Artinya tidak ada ser telur yang disiapkan untuk terjadi kehamilan. Beda dengan yang mamhormonal, yang alat atau berbeda. Seperti kondol, alat, dan segala macam. Dia itu sebagai berbeda. Ser telurnya ada, ser telurnya ada, cuma dihalangi. Kalau ini ser telurnya tidak ada. Sehingga berapa banyaknya pernah masuk, maka dia tidak akan menjadi kehamilan. Nah, cuma catatannya tadi, tadi sudah dikatakan bahwa harus teratur minumnya dan harus di jam yang sama. Begitu dia lepas, dia lepas, otak akan bingung. Ini kadang-kadang yang berbeda, dia akan menghasilkan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!